PLTG Sinipa mendapat PPA sejak Agustus 2011. Kita sudah bisa membangun transmisi sejauh 42 kg, 132 power, 150 kVA. PLTG Sinipa ini juga memberikan suatu kontribusi yang sangat signifikan di daerah Kalimantan Timur khususnya untuk pengurangan subsidi diesel. Pada tanggal 9 Juli 2015 terjadi blackout di jaringan Mahakam. Jadi hampir ketiga kota besar di Mahakam itu mati lampu. Nah masalahnya adalah pada saat blackout itu selesai, engine kita masih mengalami stuck. Tidak dapat di-stuck, ada Quick Response Center, QRC. Nah dari situlah kami coba menghubungi via QRC. Dan akhirnya dengan proses assessment langsung ke sistem kami, HMI, mereka mengambil keputusan bahwa akan dilakukan assessment melalui Houston Remote System. Di hal ini mereka melakukan akses langsung ke HMI kita. Perlu dicatat bahwa hanya hitungan menit atau kurang lebih 10 atau 15 menit, mereka bisa melakukan investigasi dan menemukan titik permasalahannya. Dan dari situ pula, QRC melakukan pembetulan. Dalam arti engine bisa kembali dinyalakan. Kemarin kita shut down kurang lebih atau mesin trip itu 5 hari. Sehingga kita dalam 5 hari itu mengalami kerugian sebesar 1 juta dolar. Kalau kita mendatangkan TA atau technical assistant atau kita juga mendelivery parts, itu akan memakan waktu kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Sehingga kurang lebih 2,8 juta dolar yang harusnya kita mengalami kerugian. Namun dengan bantuan QRC kita dapat dalam waktu 5 hari menyelesaikan masalah ini, maka kita bisa save sebesar 2,8 juta dolar dikurangi 1 juta yang harus kita bayar. Jadi hanya 1,8 juta. Kami perlu memapresiasi bahwa selama ini khususnya QRC sangat membantu dalam hal percepatan penanganan problem. Dengan kerjasama yang baik antara kami dengan QRC, akhirnya kami mendapatkan suatu solusi di mana kami bisa mempersingkat waktu percepatan untuk penanganan problem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!